Mahkamah Syariah Blankpili Kabupaten Aceh Baradaya menerima sebanyak 103 permohonan atau gugatan perceraian selama periode Januari hingga Juli 2024. Dari 103 pengajuan atau permohonan gugatan cerai, 72 perkara diantaranya telah diputuskan atau sudah ingkrah. Sementara sisanya masih dalam proses, termasuk sebagian pasangan sudah berdamai atau rujuk kembali. Dari total 72 perkara yang telah diputuskan, sebanyak 55 perkara atau sekitar 76 persen terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Rata-rata kasus kekerasan terjadi karena disebabkan perjudian, baik judi online maupun judi offline. Sementara sisanya faktor pengajuan gugatan cerai dipicu beberapa masalah lain, seperti salah satu pihak meninggalkan rumah tangga tanpa diketahui alamatnya, faktor ekonomi dan terlilih utang di bank, murtad atau keluar dari agama Islam, dihukum penjara lebih dari 5 tahun, berselingkuhan hingga kasus jina. Ketua Mahkamah Syariah Blank Pidi Muhammad Nawawi mengatakan, permohonan gugatan cerai ini sebagian besar dilayangkan oleh pihak perempuan. Untuk alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus itu sebanyak 50 perkara, kemudian dibawa 55 perkara. Kemudian yang dibawa itu yang paling dominan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain, boleh pihak suami yang meninggalkan istrinya atau pihak istri yang meninggalkan suaminya. Tapi kebanyakan itu yang pihak suami meninggalkan istrinya, itu 10 perkara. Kemudian karena zina, salah satu berzina, itu satu perkara. Kemudian dihukum penjara yang lebih dari 5 tahun, itu satu perkara. Kemudian penyebabnya, ini yang terbaru, tahun ini ada murtad, karena murtad keluar dari agama Islam. Itu satu perkara. Kemudian karena faktor ekonomi, tiga perkara. Dari yang 55 perkara perselisihan dan pertengkaran tersebut, ini sebagian besarnya, ini karena judi. Mau judi online, mau judi offline. Bemicunya. Bemicunya. Ada juga karena faktor ekonomi, kurang perhatian juga di situ. Macam-macam lah. Sebelum perkara perceraian, pihak makamah syariah tetap melakukan mediasi atau ngasihat terlebih dahulu untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai agar rumah tangga tetap utuh. Namun, jika tidak ada titik temu, pihaknya tetap memproses setiap pengajuan masyarakat yang dilayangkan ke makamah syariah. Dari Kabupaten Aceh Baradaya, tim liputan akhir video. Terima kasih.